Kincuan tidak pernah merasakan apapun untuk Jiang Ranran. Dia tidak akan pernah marah padanya, dan dia tidak akan pernah menyukainya. Karena itu, dia selalu memperlakukannya sebagai orang asing. Kincuan Meskipun Kincuan tahu bahwa Jiang Ranran mungkin sedang menunggunya, dia juga tahu bahwa hubungan mereka tidak pernah baik. Oleh karena itu, Kincuan selalu mengabaikannya. Tentu saja, Kincuan juga diabaikan oleh Jiang Ranran. Namun, kali ini, Jiang Ranran menghentikan Kincuan. Ya, Kincuan bertanya. Kincuan, Dewi Luohua tidak cocok untukmu. Jiang Ranran berkata dengan serius. Kincuan secara naluria ingin berdebat dengannya, tetapi kemudian dia ingat bahwa dia tidak ada hubungannya dengan dia, jadi tidak ada gunanya berdebat dengannya. Kamu datang kepadaku hanya untuk memberitahuku ini. Kincuan bertanya. Kincuan, saya melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Pikirkan latar belakang keluarga Anda. Anda harus mengandalkan ayah saya untuk masuk ke Universitas Juzhou. Apakah Anda tahu seberapa kuat keluarga saya? Mereka jauh lebih kuat daripada keluarga saya. Kincuan tetap diam. Jiang Ranran berpikir bahwa Kincuan telah memahaminya, jadi ekspresinya sedikit melembut. Dia kemudian berkata, seorang wanita seperti Luohua bukanlah seseorang yang bisa dimiliki orang biasa. Sejak zaman kuno, kecantikan adalah sumber masalah. Aku tidak ingin kamu kehilangan nyawamu karena dia. Kincuan tersenyum kecut. Apakah dia berterima kasih padanya? Apakah dia melakukan ini untuk kebaikannya sendiri? Mengapa rasanya begitu aneh? Kata-kata berikut membuktikannya. Kincuan, Anda tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Feng atau Zhao Hao. Lebih baik bagi Anda untuk menemukan gadis biasa. Ini baik untuk Anda dan semua orang. Saya tidak ingin mempersulit saya untuk menurunkan saya. Harga karena kamu. Semua orang tahu bahwa kamu dekat dengan keluarga Jiang saya. Kincuan frustrasi, tetapi dia tidak bisa berdebat dengannya. Atau lebih tepatnya, dia sama sekali tidak ingin berdebat dengannya. Tentu saja, dia juga tidak setuju dengan Jiang Ran Ran. Namun, karena ini tentang keluarganya, Kincuan memutuskan untuk tetap diam. Terkadang, diam adalah jawaban terbaik. Alasan lain adalah bahwa Kincuan tidak mau repot untuk menjawab. Jiang Ran Ran adalah tipikal gadis sombong, dan Kincuan sama sekali tidak menyukainya. Sepanjang jalan kembali, Jiang Ran Ran terus mengoceh, seolah-olah dia sedang berhotbah kepada Zhang Xuan. Semakin dia berbicara, dia semakin puas, dan dia hampir tidak bisa berhenti. Saya pulang. Kincuan tidak memandangnya dan langsung pergi untuk kembali ke halaman kecilnya. Ini adalah wilayah independen Kincuan. Duduk, Zhang Xuan mulai berkultivasi seperti biasa. Pertama, dia mencoba seni bela diri dasar yang diajarkan gurunya hari ini. Setelah itu, dia mulai mencoba pemahamannya tentang seni bela diri, dan kemudian dia mulai memperluas pemahamannya. Proses ini luar biasa, dan Kincuan sangat menyukainya. Itu memberinya perasaan mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Itu seperti proses tumbuh dari kecil menjadi besar, proses pertumbuhan yang cepat. Perasaan semacam ini hanya bisa dirasakan dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu tidak bisa disebarluaskan, karena tidak ada yang akan mempercayainya. Dalam tiga hari, Kincuan menerobos dunia kecil. Artefak ilahi tidak ada bandingannya, tetapi Kincuan tahu bahwa proses ini akan menjadi semakin lambat sampai kehilangan efeknya. Setelah itu, Kincuan mulai mengukir jimat. Saat ini, dia hanya selangkah lagi dari menerobos, jadi Kincuan sedang bersiap untuk mengasingkan diri. Dia berharap untuk menerobos, dan kemudian kekuatannya akan menerobos, sehingga dia bisa mengatasi masalah yang merupakan Tuan Muda Feng. Ada aturan tak terucapkan antara seniman bela diri. Jika tidak ada kebencian yang mendalam, pihak lain tidak dapat diganggu ketika mereka sedang mengasingkan diri. Oleh karena itu, pengasingan Kincuan adalah metode yang paling aman. Tentu saja, bukan karena Kincuan takut, tetapi dia ingin segera menerobos. Kemudian, dia bisa bersaing dengan Tuan Muda Feng itu. Ukiran, potongan batu giok hancur, lalu dia melanjutkan. Seiring berjalannya waktu, jimat pada batu giok menjadi lebih jelas dan lengkap. Namun, mereka terus hancur dan berubah menjadi bubuk. Namun, Kincuan sepertinya tidak merasakan apa-apa, dan dia melanjutkan dengan tertib dan mantap. Tuan Muda Feng secara khusus pergi mencari Kincuan, tetapi dia menyadari bahwa Kincuan tidak muncul selama seminggu. Sekarang, ada desas-desus di luar bahwa Kincuan takut dan bersembunyi. Kincuan ini masih sangat pintar. Dia tahu untuk bersembunyi. Inilah artinya menjadi fleksibel. Untuk berbenturan langsung dengan Tuan Muda Feng, dia seorang yang terbelakang. Sebagai seorang seniman bela diri, dia benar-benar mundur. Seorang seniman bela diri tidak dapat mundur bahkan jika berdarah. Ini adalah jantung dari seni bela diri. Kincuan ini sangat memalukan. Untuk berpikir bahwa saya sangat memikirkannya. Karena kamu sangat kuat, kenapa kamu tidak pergi dan bermain dengan Tuan Muda Feng? Seseorang di samping tidak bisa tidak mengatakannya. Kenapa aku harus pergi? Bukannya Tuan Muda Feng datang mencari masalah denganku. Ayo, sial, untuk berpikir bahwa Tuan Muda Feng tidak datang mencari masalah denganmu. Apa yang bisa dilakukan orang sepertimu? Ayo, aku datang mencari masalah denganmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Saat orang ini berbicara, dia naik dan menendang orang itu. Orang itu tidak mengelak, seolah-olah dia tidak bisa mengelak sama sekali. Lalu, orang itu berkata, bagaimana perasaanmu? Tidak banyak, tapi bagaimana perasaanmu sekarang? Setelah mengatakan itu, orang itu mengangkat kakinya dan menendang secepat angin. Retakan. Jika kamu menendangku dengan kaki ini, aku akan mematahkan kakinya. Lingkungannya sunyi senyap. Bahkan, tidak ada alasan untuk berdebat. Di antara seniman bela diri, berkelahi adalah hal yang normal. Tidak apa-apa untuk terluka, selama tidak ada yang mati. Nyatanya, terkadang mati bukanlah masalah besar. Faktanya, Kincuan sudah agak terkenal di Universitas Juzhou. Ini karena Luohua. Selama acara penyambutan, Luohua berinisiatif untuk memeluknya, lalu mereka pergi bersama. Banyak orang melihat bahwa mereka pergi ke Lover's Lake bersama. Itu bukan hutan pecinta, itu bukan tempat pria dan wanita bertemu, atau bahkan tempat pria dan wanita berhubungan intim. Oleh karena itu, banyak orang yang patah hati, dan karena itu, reputasi Kincuan dengan cepat menyebar. Lagi pula, banyak orang berpikir bahwa Kincuan telah memetik bunga ratu yang sangat cantik. Meski sebenarnya tidak terjadi apa-apa di antara keduanya, keduanya memang seperti suami-istri. Harmoni semacam itu, perasaan psikologis semacam itu. Meskipun agak aneh, itu sangat familiar. Segalanya tampak telah kembali ke masa lalu, kembali ke masa itu. Menuju Luohua, Kincuan sangat mencintainya. Dia mencintainya dengan lembut, dan dia benar-benar mencintainya. Ini tidak akan pernah berubah. Bahkan jika itu karena dia dengan rela memberikan satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup kepadanya, itu sudah cukup. Pada hari ke-9, Kincuan memiliki sepotong diok lengkap di tangannya. Di atasnya, ada pola naga dewa yang hidup. Itu sangat rumit dan indah, memancarkan kekuatan misterius. Jimat level 16. Selesai. Pada saat yang sama, energi langit dan bumi mengalir ke tubuh Kincuan dan diubah menjadi Ki Kincuan sendiri. Mengukir jimat, berkomunikasi dengan langit dan bumi, pada saat jimat itu selesai, jimat naga suci yang misterius telah terbentuk di dalam tubuh Kincuan. Ranah level 16 yang benar-benar baru, menyerap energi langit dan bumi, pada saat yang sama, membuat level Kincuan terus-menerus menerobos. Dua alam kecil. Sekarang Kincuan telah mencapai tingkat ke-9 dari alam Raja Surgawi, kekuatannya telah meningkat pesat, dan ini adalah jimat. Terobosan jimat berarti bahwa formasi Kincuan dan posisi dewa formasi juga akan menerobos dalam waktu dekat, dan kemudian dia dapat mencoba menerobos ke alam Kaisar Surgawi. 2192. Setelah keluar, Kincuan mengetahui bahwa Tuan Muda Feng telah mencarinya. Namun, dia dalam pelatihan tertutup, jadi dia hanya bisa menunggu. Juga, diskusi di luar adalah tentang betapa lemahnya dia, bagaimana dia dikalahkan sebelum pertempuran dimulai, dan bagaimana dia tidak berani keluar. Pelatihan pintu tertutup hanyalah alasan. Saat ini, Luo Hua dan Kincuan sedang bersama. Hebat! Bahkan sebelum mereka berdua bisa saling berciuman, seseorang sudah datang. Tuan Muda Feng Tuan Muda Feng tahu bahwa Kincuan pasti akan mencari Luo Hua saat dia keluar dari pelatihan tertutup, jadi dia mengirim seseorang untuk melacak keberadaan Luo Hua. Seperti yang diharapkan, mereka menemukan Kincuan yang keluar dari pelatihan tertutup, dan Kincuan juga melihat apa yang disebut Tuan Muda Feng ini. Tuan Muda Feng masih sangat muda, dalam arti yang sebenarnya. Dia bahkan tidak lebih tua dari Kincuan saat ini. Ini membuat Kincuan terkejut. Tuan Muda Feng dan Kincuan berjalan di dua jalur yang sangat berbeda. Peningkatan Kincuan di alam lambat, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya sangat menakutkan. Kincuan hampir tak terkalahkan melawan mereka yang berada di alam yang sama. Di sisi lain, kekuatan tempur Tuan Muda Feng yang sebenarnya tidak memiliki banyak keuntungan melawan mereka yang berada di alam yang sama. Namun, karakteristik terbesar Tuan Muda Feng adalah dia memiliki terobosan cepat. Dia memiliki fisik suci iblis gila yang terkenal. Meski memiliki terobosan cepat, fondasinya stabil. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya rata-rata dibandingkan dengan mereka yang berada di alam yang sama, tetapi peningkatannya di alam sangat cepat. Dia bisa meninggalkan mereka yang seumuran jauh di belakang. Ini adalah contoh klasik dari, menggunakan kekuatan seseorang untuk menindas orang lain. Terutama menjelang akhir, akan ada celah besar bahkan jika wilayah seseorang sedikit lebih rendah. Itulah mengapa fisiknya paling dicemburui oleh orang lain. Karena dia bisa menerobos dengan gila-gilaan tanpa mengkhawatirkan fondasinya yang tidak stabil. Dia bahkan tidak membutuhkan pil apapun. Dia bisa menerobos selama dia berlatih keras. Tidak ada hambatan. Eksistensi dengan crazy demon holipisik ditakdirkan untuk menjadi dewa di masa depan. Meskipun ini hanya sebuah legenda, itu mungkin bukan tanpa alasan. Selain itu, Kincuan memiliki mata dewa emas, jadi dia bisa melihatnya. Setidaknya, rumor itu harus benar. Faktanya, fisik suci setan gila bahkan lebih menakutkan. Kekuatan Tuan Muda Feng jauh di luar imajinasi Kincuan. Kincuan tidak bisa melihat menembus alam lawannya, tapi Kincuan bisa merasakan bahwa dia setidaknya harus berada di alam kaisar abadi untuk melawannya. Tapi dia hanya berada di tingkat ke-9 dari alam raja abadi sekarang, dan dia masih sedikit kurang. Jika dia bertarung dengan Zhang Xuan sekarang, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sama sekali, dan dia bahkan mungkin terluka. Kincuan, Kan, kamu tidak akan bersembunyi lagi, Kan, Apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan padaku? Hari ini, aku akan melihat kualifikasi apa yang kamu miliki. Tuan Muda Feng memandang Kincuan dan mencibir. Tuan Muda Feng, kata Feng. Feng, Tuan Muda Feng, Tuan Muda Feng memiliki Kincuan. Kamu mencari kematian. Tuan Muda Feng mengepalkan tinjunya dan menatap Kincuan dengan kejam. Fisik Saint Iblis gila, menarik. Izinkan saya memberitahu Anda contoh nyata. Mungkin Anda tidak tahu, tetapi itu adalah orang yang tercatat di buku. Dia juga memiliki fisik Saint Iblis gila. Dia sangat kuat dan sangat arogan. Lagi pula, Crazy Demon Saint Pisik adalah orang yang bisa berjalan ke altar selama dia bertahan. Kincuan mulai berbicara dan Tuan Muda Gila ini tanpa sadar mulai mendengarkan. Pada akhirnya, dia benar-benar selesai mendengarkan. Kisah ini sebenarnya baru saja diubah oleh Kincuan. Dia mengubahnya menjadi cerita serupa. Tak perlu dikatakan, Matt Demon Saint Pisik dalam cerita itu mati sebelum waktunya. Tapi itu bukan kematian dini, hanya saja dia ditipu sampai mati dan meninggal dengan cara yang sangat cemberut. Apakah kamu pikir kamu bisa membuatku merasa dirugikan? Tuan Muda Feng memandang Kincuan dengan ekspresi jelek. Sebenarnya hatinya sudah sedikit gelisah. Bukan karena dia takut pada Kincuan, itu karena cerita Kincuan telah membunyikan alarm dalam dirinya. Dia juga khawatir tentang hari ini, karena hal-hal dalam cerita itu mungkin terjadi. Setidaknya, cerita ini memberinya banyak inspirasi dan membunyikan alarm. Sama seperti ini, datang ke sini hari ini bisa dianggap sebagai panen besar. Juga, pemuda ini tahu bahwa dia memiliki fisik gila Iblis Saint. Tentu saja, dia mungkin pernah mendengarnya, tapi ada satu hal, orang ini memiliki banyak pengetahuan tentang Crazy Demon Saint Pisik. Poin ini membuatnya memandangnya dengan cara yang sama sekali baru. Tapi selain itu, Luo Hua justru berinisiatif untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan menyukainya. Dia tahu bahwa Luo Hua bukan orang biasa. Bagaimana pria yang disukai Luo Hua bisa sederhana? Dua hari ini sudah cukup untuk membuat Tuan Muda Feng memandang Kincuan dengan pandangan yang lebih tinggi. Tapi sejak dia datang ke sini, dia tidak bisa datang ke sini dengan sia-sia. Dia harus melihat seberapa kuat pemuda ini. Baiklah, karena kamu ingin melihat siapa yang lebih kuat, maka mari kita berkompetisi. Kincuan dapat melihat bahwa lawannya pasti akan bertarung hari ini, jadi sebaiknya dia melakukannya saja. Kamu bisa bergerak. Jangan khawatir, apa yang kamu katakan hari ini sangat berguna bagiku. Aku tidak akan membunuhmu, juga tidak akan melumpuhkanmu. Tuan Muda Feng berkata dengan serius. Kincuan tersenyum, hanya karena kata-kata ini, aku tidak akan membunuhmu. Kamu akan tahu di masa depan bahwa membunuhmu tidak terlalu sulit. Kincuan telah memikirkannya sebelum mengatakan ini. Lagi pula, jika lawannya benar-benar merasa memiliki potensi ini, dia pasti akan membunuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Tapi Kincuan juga yakin bahwa lawannya tidak akan mampu melakukannya. Ini adalah salah satu hal yang bisa dia andalkan. Hal lainnya adalah orang ini tidak seburuk yang dia bayangkan. Setidaknya dia sangat terbuka dan terbuka. Poin ini membuat Kincuan memiliki kesan yang sedikit baik tentangnya. Tetapi jika orang ini memiliki desain pada wanitanya, maka itu tidak akan berhasil. Tetapi ketika dia memikirkan Changlan, karena hal inilah akhirnya Changlan menjadi sahabatnya. Tapi sekarang mereka terpisah, mereka mungkin bertemu lagi di masa depan. Membual tanpa malu. Mari kita mulai. Kamu bisa bergerak sekarang. Tuan Muda Feng berkata, Kincuan tersenyum dan bergerak. Langkah Dao Ilahi Langkah Dao Ilahi awalnya adalah langkah langit dan bumi Yin Yang. Itu adalah kombinasi dari ilusi dan kenyataan. Ketika digunakan secara ekstrim, seseorang dapat bertukar Yin dan Yang. Di dunia Yin yang legendaris, satu langkah bisa dari dunia Yin ke dunia yang dengan menggunakan langkah Yin Yang. Dao Yin dan Yang agung Kincuan sangat menakutkan. Selain itu, dia memiliki peralatan dewa seperti diagram Yin Yang, yang memungkinkan kekuatan langkah Dao Ilahinya berlipat ganda. Selain itu, kekuatan Kincuan saat ini sudah berada di tingkat kesembilan dari alam Raja Surgawi. Kekuatannya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Terkadang, sulit untuk merasakan kehalusan kekuatannya. Pada saat ini, Kincuan merasakan perbedaan besar. Itu adalah kehalusan langkah Dao Ilahi. Saat ini, dia merasa seperti ikan di air. Suosh, dia menyerang dengan telapak tangannya. Seseorang tidak bisa tidak mengakui bahwa Tuan Muda Feng ini sangat kuat. Dia bisa merasakan fluktuasi langkah Dao Ilahi Kincuan dan membuat penilaian darinya. Namun demikian, Kincuan menemukan bahwa dia benar-benar dapat mengambil inisiatif sekarang. Penemuan ini membuat Kincuan sangat terkejut. Dia tahu bahwa langkah dewa air sangat kuat di masa lalu, tetapi baru sekarang dia menemukan bahwa langkah Dao Ilahinya, atau langkah langit dan bumi Yin Yang, benar-benar menakutkan. Bang, Bang, Bang. Kincuan menyerang terus-menerus. Di antara mereka, kemampuan menyerang Yin dan yang juga digunakan oleh Kincuan secara ekstrim. Dia menyerang dan bergerak terus-menerus. 2.193 Bang. Setelah bertukar lebih dari 100 jurus, Kincuan akhirnya berhasil mengenai lawannya. Namun, kekuatan serangan Kincuan memang sedikit memalukan bagi ranah kultifasi Tuan Muda Feng saat ini. Kekuatan serangan Kincuan, terutama serangan biasa semacam ini, pasti sangat kuat di alam kultifasi yang sama dan bahkan bisa langsung membunuh keberadaan dari alam kultifasi yang sama. Namun, ranah kultifasi Tuan Muda Feng terlalu tinggi. Dia tidak bisa lepas dari penindasan semacam ini. Ini adalah penindasan kemampuan tingkat tinggi di alam kultifasi tingkat rendah. Karena mata dewa emas, Kincuan biasanya tidak bisa menekannya bahkan jika dia satu alam kultifasi lebih tinggi darinya. Ketika alam kultifasinya lebih rendah, dua alam kultifasi atau bahkan Brotereg tidak dapat menekannya. Namun, sekarang alam kultifasinya lebih tinggi, alam kultifasi tidak bisa menekannya. Pada prinsipnya, inilah masalahnya. Namun, Kincuan ditekan oleh Tuan Muda Feng ini. Oleh karena itu, alam kultifasi Tuan Muda Feng ini telah melampaui alam kaisar abadi. Namun, meski begitu, Kincuan semakin akrab dengan gerak kaki dan mendapatkan inisiatif. Dia merasa seperti berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Tuan Muda Feng merasa ingin muntah darah. Dia tidak pernah merasa begitu cemberut sebelumnya. Dia memiliki kultifasi yang tinggi, tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian lawannya. Ini seperti gajah menginjak semut. Kekuatannya bisa menghancurkan batu, tapi tidak bisa membunuh semut. Kincuan sekarang tenggelam dalam gerak kakinya. Tidak heran dikatakan bahwa kecepatan adalah segalanya. Begitu seseorang memahami kecepatan sebenarnya, dia akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Ini juga mengapa teknik bela diri yang paling berharga bukanlah teknik pedang, teknik pedang, teknik kultifasi, del. Sebaliknya, itu adalah teknik gerakan dan teknik gerak kaki. Ini adalah yang paling berharga. Sekarang, Kincuan benar-benar bisa merasakannya. Dia mengetahuinya di masa lalu, tetapi dia tidak merasakannya seperti ini, benar-benar merasakannya. Semakin Kincuan bertarung, semakin baik perasaannya. Dia seperti ikan di air, sementara Tuan Muda Feng semakin marah. Dia bahkan telah mencapai keadaan di mana amarahnya menyerang hatinya. Jika ini terus berlanjut, Tuan Muda Feng merasa seperti akan muntah darah dan mati. Tidak ada yang lebih menjijikan dari ini. Dia jelas jauh lebih kuat dari lawannya, tapi dia hanya bisa ditekan oleh lawannya. Tidak ada yang akan merasa nyaman dengan perasaan seperti itu. Lagi pula, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Namun, hasilnya terlalu sulit dipercaya. Faktanya, alasan utamanya adalah bahwa alam Tuan Muda Feng telah meningkat dengan cepat, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya hanya dianggap rata-rata di antara mereka yang berada di alam yang sama. Di sisi lain, tingkat kultifasi Kincuan tidak meningkat dengan sangat cepat, tetapi dia bisa langsung membunuh seseorang dengan tingkat kultifasi yang sama. Kualitas fisik mereka juga hampir sama, jadi sebenarnya, bukan karena mereka tidak bisa bertarung. Ini pada prinsipnya. Nyatanya, Tuan Muda Feng lebih unggul dalam situasi saat ini. Lagi pula, karena penindasan wilayahnya, dia mendapat keuntungan besar. Namun, alasan utama mengapa Kincuan bisa melakukan ini adalah karena langkah jalan dewa. Tanpa langkah jalan dewa, tidak ada keraguan bahwa Kincuan tidak akan mampu melawan. Sama sekali tidak. Ini adalah kekejaman dan penindasan kekuatan. Tapi karena ada peraturan dan batasan, akan selalu ada orang yang tidak berada dalam peraturan dan orang yang bisa melanggar peraturan. Langkah dao ilahi adalah keberadaan seperti itu. Tidak hanya tidak sesuai aturan, tapi juga tidak dibatasi oleh aturan. Sebaliknya, itu bisa melanggar aturan. Setelah beberapa saat, Kincuan mengeluarkan belati. Belati Pembunuh Naga Ini adalah belati pembunuh naga emas yang sangat indah dengan jimat naga ilahi yang diukir di atasnya. Tidak hanya itu, belati pembunuh naga ini telah diproses oleh Kincuan berkali-kali, ditempa, ditempa, dan terus-menerus ditempa dengan tempa dewa palu. Meskipun manfaatnya kecil, mereka terakumulasi. Lambat laun, rasanya seperti senjata ilahi. Palu pedang penempaan dewa adalah senjata ilahi, terutama digunakan untuk memukul Yin dan Yang dan menggunakan sentuhan midas. Itu sangat berguna, tetapi tidak cocok untuk acara hari ini. Hari ini, dia harus menggunakan senjata yang bisa mengintimidasi pihak lain. Karakteristik terbesar dari belati pembunuh naga adalah ketajamannya. Kekuatan belati pembunuh naga bisa dilihat, apalagi dengan serangan Kincuan dan dukungan jimat. Ini adalah jimat naga ilahi. Uh! Darah berceceran, dan bahu tuan muda Feng tertusuk. Kincuan tidak membunuhnya. Bagaimanapun, ini adalah keluarga saudara laki-lakinya, keluarga besar. Membunuhnya akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Apalagi Kincuan tidak ingin membunuhnya. Karena itu, dia memberi pelajaran kepada pihak lain dan menyelamatkan nyawanya. Dengan kepribadian pihak lain, dia tidak akan mempersulitnya lagi. Kincuan tidak suka masalah. Pu-pu. Darah berceceran, dan pada saat ini, tuan muda Feng menjadi tenang. Dia tahu bahwa pihak lain telah menunjukkan belas kasihan, jika tidak, dia akan mati. Berhenti, berhenti, aku mengaku kalah. Tuan muda Feng tanpa daya mengaku kalah. Dia tidak mau, tapi lambat laun dia menerimanya karena kecepatan tidak bisa dipatahkan. Dalam hal kecepatan dan teknik gerakan, dia lebih rendah dari pihak lain. Selain itu, pihak lain memiliki senjata ilahi, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Alasan mengapa dia masih hidup adalah karena pihak lain telah menunjukkan belas kasihan. Pahit. Tuan muda Feng sangat pahit. Kepahitan semacam ini membuatnya bingung. Dia tidak tahu bagaimana dia pergi, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan pergi begitu saja. Pengejaran pertama Tuan muda Feng sebenarnya adalah Marsial Dao. Dia sangat sombong dalam Marsial Dao, dan dia tidak lebih lemah dari orang lain dalam hidupnya. Dia tidak menempatkan orang lain di matanya, bahkan mereka yang lebih rendah darinya tidak dapat dilihatnya. Dia berpikir bahwa mereka akan segera tertinggal. Dia memiliki latar belakang yang baik, kultivasi yang kuat, dan masa depan tanpa batas. Dia adalah kebanggaan surga, dan di mata banyak orang, dia adalah keberadaan yang paling membanggakan. Sebelum ini, Kincuan takut sampai-sampai dia tidak berani keluar dan mengikuti pelatihan tertutup. Tapi sekarang, itu terlalu ironis. Perasaan ini lebih memalukan daripada ditampar di wajah. Ini membuatnya tidak dapat mengangkat kepalanya di Akademi Chuzhou, dan dia tidak memiliki wajah untuk bertemu siapapun lagi. Kincuan tidak menghentikannya dan membiarkannya pergi. Pertarungan hari ini memberinya kejutan besar, karena pertukaran seni bela diri akan segera hadir, dan itu kurang dari seminggu. Awalnya, Kincuan khawatir dia tidak akan bisa pamer di pertukaran seni bela diri, tapi sekarang dia bisa. Langkah dao ilahi dikombinasikan dengan kemampuannya untuk melemahkan kecepatan lawan, ditambah dengan belati pembunuh naga, sudah cukup. Dalam beberapa hari berikutnya, dia harus mengubah jimat naga ilahi pada belati pembunuh naga ke level 16. Selain itu, ia harus mempelajari formasi. Ia berharap ada progres formasi dalam pekan ini. Jika ada terobosan, itu akan bagus. Namun, Kincuan tidak memiliki terlalu banyak harapan. Meskipun jimat sudah menembus, pembentukan dan pembentukan posisi dewa tidak akan memakan waktu terlalu lama, tetapi tidak mungkin untuk menembusnya dalam waktu seminggu. Tapi tidak peduli apa, terobosan jimat itu berarti pintu ke alam Kaisar Abadi telah dibuka. Dalam tiga bulan, dia pasti bisa memasuki alam Kaisar Abadi. Berita itu menyebar kemana-mana keesokan harinya. Tuan Muda Feng bukan tandingan Kincuan. Tuan Muda Feng benar-benar gila sekarang. Tuan Muda Feng telah mengikuti pelatihan tertutup. Kali ini, Tuan Muda Feng telah diprovokasi. Apa yang terjadi? Tuan Muda Feng tidak bisa mengalahkan Kincuan. Aku tidak percaya, tapi kenyataannya adalah kebenaran. Ada begitu banyak monster dan hewan akhir-akhir ini. Jika bukan karena Tuan Muda Feng menekannya, Kincuan itu pasti tidak akan mengungkapkan dirinya. Ini adalah kedalaman yang sebenarnya, dan mentalitas ini tidak terkalahkan. Selain itu, banyak orang yang meragukan kebenaran hal tersebut, menyatakan bahwa mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. 2194 Memang, bahkan Kincuan sendiri merasa itu sedikit tidak bisa dipercaya. Namun, ini bukanlah kemenangan yang tidak adil. Sebaliknya, inilah kekuatan yang paling dia banggakan. Namun, ini mudah dikatakan. Misalnya, jika lawan mempercepat atau memperlambat Anda, situasinya akan segera terbalik. Namun, ini agak dibuat-buat. Kincuan juga bisa mengatakan bahwa dia menurunkan ranah lawannya. Oleh karena itu, bisa dikatakan kemenangan Kincuan sangat gemilang dan mencengangkan. Meskipun banyak orang meragukan Kincuan, harus dikatakan bahwa pertempuran ini memungkinkan Kincuan naik ke puncak Universitas Chuzhou dalam satu langkah. Bahkan Tuan Muda Feng dikalahkan. Kali ini, tidak ada yang berani memandang rendah Kincuan lagi. Beberapa orang tergoda untuk menginjak Kincuan. Menurut pendapat mereka, semua ini tidak nyata. Mungkin Kincuan beruntung. Bagaimanapun, ada alasan khusus untuk situasi saat ini. Oleh karena itu, mereka merasa bisa mengalahkan Kincuan. Jika mereka mengalahkan Kincuan seperti itu, merekalah yang akan menikmati kejayaan dan bukan Kincuan. Namun, ada juga beberapa orang yang tidak ingin menantang Kincuan. Orang-orang ini adalah orang-orang berpengaruh di Universitas Chuzhou, tetapi mereka sedikit lebih lemah dari Tuan Muda Feng. Orang-orang ini tidak percaya bahwa Kincuan menang karena keberuntungan. Karena itu, lebih baik menghindari keberadaan seperti itu. Kalau tidak, merekalah yang akan kehilangan muka. Namun, Kincuan tidak merasakan apa-apa saat ini. Ambisinya tidak ada di sini. Sekarang, dia menarik Luohua karena Luohua hendak pergi. Ini membuat Kincuan sangat melankolis. Dia baru saja bertemu Luohua, tapi dia akan pergi. Dia benar-benar tidak tahan melihat kepergiannya. Meskipun mereka berdua melihat satu sama lain sebagai sepasang kekasih dalam hidup ini, mereka masih belum menyempurnakan pernikahan mereka. Namun, Luohua sangat senang karena dia benar-benar bertemu Kincuan sebelum berangkat. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah bertemu Kincuan lagi dalam hidup ini. Bertemu Kincuan kali ini merupakan berkah baginya. Dia bahkan tidak memiliki penyesalan di hatinya. Meninggalkan kali ini sebenarnya adalah kesempatan baginya, itulah sebabnya dia tidak bisa kehilangan keperawanannya sekarang. Jadi dia berkata kepada Kincuan dengan wajah merah, lain kali, aku akan menjadi wanitamu. Jika orang lain tahu bahwa Dewi Luohua mengatakan kata-kata seperti itu kepada seorang pria, tidak diketahui berapa banyak pria yang akan patah hati. Juga tidak diketahui berapa banyak orang yang akan sangat iri dan cemburu sehingga mereka menjadi gila. Kincuan memeluknya erat-erat, kalimat ini membuat tulangnya menjadi lunak. Dia merasakan kelembutan dan keharuman tubuhnya, yang membuatnya enggan untuk berpisah. Namun, dia tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk pergi. Dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi, tetapi dia tidak menyesal. Mungkin ini semacam perasaan emosional, komunikasi batin, dan kedekatan timbal balik. Itu tidak berarti bahwa mereka harus menjadi suami dan istri untuk menjadi orang satu sama lain. Saat ini, Kincuan bahkan bisa mengatakan bahwa Luohua adalah wanitanya. Keduanya adalah suami dan istri, bahkan lebih dari suami dan istri yang sebenarnya. Menjadi suami istri bukan berarti mereka bersama, saling membantu semacam itu, komunikasi spiritual semacam itu, mereka benar-benar suami dan istri. Luohua dengan enggan melepaskan Kincuan. Dia tersenyum, tetapi matanya merah, dan air mata mengalir di matanya. Ini adalah air mata kengganan, tetapi juga kebahagiaan. Perpisahan selalu menyedihkan, tapi tidak ada perjamuan yang tidak pernah berakhir. Perpisahan hari ini adalah untuk reuni yang lebih baik besok. Luohua melambaikan tangannya dan menghilang ke Cakrawala. Kincuan berdiri di sana, melihat kekejauhan, tidak bisa mendapatkan kembali akal sehatnya untuk waktu yang lama. Namun, Kincuan tidak berbalik. Sebaliknya, dia bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melihat Zauhan berdiri tidak jauh di belakangnya, menatapnya. Dia telah menghancurkan tempat itu untuk waktu yang lama. Terhadapnya, Kincuan tidak tahu bagaimana perasaannya. Secara mental, dia menolaknya, tetapi secara fisik, dia tidak bisa menolaknya. Itu sama ketika dia bertemu Sue Kiansun sebelumnya. Saat itu, dia lebih muda dan tidak memiliki pengendalian diri seperti sekarang. Selain itu, dia tidak menolaknya secara mental. Tapi sekarang, fisik Zauhan sangat menarik bagi Kincuan. Juga, Klan Zhao adalah salah satu dari lima klan besar di sini. Jika sesuatu terjadi antara dia dan Zauhan, dia akan dapat menjalin hubungan dengan Klan Zhao. Tapi dengan sangat cepat, Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyukainya. Menyukai seseorang adalah murni menyukai mereka, dan dia tidak bisa mencampurnya dengan hal lain. Dia tidak bisa menerimanya. Namun, dia juga tahu bahwa ini karena dia tidak memiliki hati Zhao Han. Ini terutama karena Zhao Han tidak memberinya kesan yang baik saat pertama kali bertemu. Dia mencoba membunuhnya tanpa alasan. Ini adalah salah satu alasan mengapa Kincuan tidak menyukainya. Saat itu, Yuan Su juga mencoba membunuhnya. Namun, ada alasan untuk itu. Lagi pula, untuk orang seperti dia, sudah sangat terpuji bahwa dia tidak membunuhnya atau terus mengejarnya setelah tubuhnya terlihat. Sebenarnya, alasan mengapa Zhao Han ada di sini adalah karena fisiknya. Selain itu, dia tidak tahu kenapa, tapi dia punya firasat. Saat itu, Kincuan mengambil tubuhnya. Inilah salah satu alasannya. Selain itu, fisik mereka adalah yang paling cocok. Inilah yang disebut pasangan yang dibuat di surga. Karena itu, dia ingin mencobanya. Namun, ketika dia melihat Kincuan dan Dewi Luohua bersama, dia tidak menonjol. Dia tidak merasa baik di hatinya. Bagaimanapun, Dewi Luohua mendapatkannya lebih dulu. Ria ini lebih menyukai Dewi Luohua. Dalam keadaan seperti itu, dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan. Namun, dia tidak menyangka Luohua akan pergi. Apakah ini kesempatan yang diberikan kepadanya oleh surga? Karena itu, dia memutuskan bahwa dia tidak bisa mundur lagi. Dia harus menonjol. Ketika Kincuan bertanya, dia merasa sangat bersalah. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata yang dia persiapkan sebelumnya karena suasananya tidak tepat. Dia banyak berpikir. Lagi pula, Dewi Luohua baru saja pergi. Jika dia mengatakan sesuatu, dia tidak akan mud dan akan semakin tidak menyukainya. Karena itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengatakannya sekarang. Namun, ketika dia bertanya mengapa dia ada di sini, apa yang bisa dia katakan? Lewat. Bahkan dia tidak percaya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di sana dan menundukkan kepalanya. Dia diam. Kincuan menatapnya tanpa berkata-kata. Dia adalah putri tertua dari klan Zhao, orang paling berbakat di klan. Apakah ada kebutuhan baginya untuk bertindak seperti istri yang dia niaya di hadapannya? Kincuan berjalan kembali. Ketika dia melewatinya, dia ragu sejenak dan berhenti. Zhao Han sangat gugup. Dia benar-benar takut Kincuan akan pergi begitu saja. Jika itu terjadi, dia akan merasa sangat dirugikan. Dia sangat cerdas. Secara alami, dia tahu mengapa Kincuan marah. Sebenarnya, dia juga tahu jika dia adalah dia, dia juga akan marah. Karena itu, dia memikirkannya matang-matang. Dia tidak akan marah lagi. Karena itu, dia mengambil inisiatif. Kincuan berhenti di depannya. Dia masih sangat gugup. Namun, dia senang di dalam hatinya. Setidaknya dia berhenti dan tidak mengabaikannya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak tahu harus merasakan apa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu akomodatif di depan seorang pria. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan terjadi. Namun, seperti ini sekarang. Dia benar-benar ada di depannya. Dia bahkan khawatir dia akan mengabaikannya. 2.195 Kincuan berhenti dan berkata, bagaimana kalau kita kembali bersama? Ya, Zhao Han berkata dengan cepat. Setelah mengatakan itu, dia merasa terlalu terburu-buru. Wajahnya memerah dan dia menundukkan kepalanya sedikit. Dia seperti istri pengantin baru yang mengikuti di belakang Kincuan. Begitu saja, dia mengikuti Kincuan kembali ke Universitas Juzhou. Banyak orang melihat mereka lagi dan mereka semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tidak tahu apakah Zhao Han adalah laki-laki atau perempuan, tapi meski begitu, mereka masih iri. Bahkan jika Zhao Han adalah laki-laki, masih banyak laki-laki yang menyukainya. Dia tidak keberatan jatuh cinta dengan seorang pria untuknya. Tak perlu dikatakan, wanita lebih mencintai pria tampan seperti itu. Dia bahkan lebih menarik daripada pangeran yang menawan di hati mereka. Jika Zhao Han adalah seorang wanita, pria secara alami akan bahagia. Lagi pula, jika Zhao Han adalah laki-laki, mereka akan tetap menyukainya, tapi itu akan aneh. Wanita berbeda. Jika Zhao Han adalah seorang wanita, banyak dari mereka akan cemburu dan tidak menyukainya. Tidak peduli apa, banyak orang melihat Qin Chuan dan Zhao Han berjalan bersama ke universitas. Tidak lama setelah mereka tiba di akademi, mereka bertemu dengan Zhao Hao. Ketika Zhao Hao melihat Qin Chuan dan Zhao Han, dia langsung terpana. Ini karena dia adalah seorang playboy yang berpengalaman. Saat dia melihat saudara perempuannya dan Qin Chuan, dia merasa ada garis hitam di dahinya, seolah-olah ada burung gagak terbang di atas kepalanya. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa pergi begitu saja. Dia hanya bisa menggigit peluru dan berjalan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ini adalah perintah Zhao Han. Di universitas, jangan panggil kakaknya, jangan panggil kakaknya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja halo atau jangan katakan apa-apa. Jadi, Zhao Hao merasa lebih baik tidak mengatakan apa-apa. Dia sama sekali tidak menyukai Qin Chuan. Bahkan Dewinya telah dibawa pergi olehnya. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia tahu betul seperti apa keberadaan saudara perempuannya. Dapat dikatakan bahwa dia sama sekali tidak kalah dengan Dewi Luohua. Tapi apa yang terjadi sekarang? Adiknya tidak bersemangat seperti dulu. Sekarang, dia bahkan merasa seperti wanita kecil. Ini membuatnya merasa dunianya akan runtuh. Dia tidak pernah begitu membenci pria. Perasaan ini tak terlukiskan. Zhao Han juga terkejut melihat Zhao Hao. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Ini adalah saudara kandungnya. Meskipun dia tidak berguna, dia tetaplah saudara kandungnya. Dia selalu menjadi kebanggaan kakaknya, dan bahkan kebanggaan keluarga Zhao. Tapi sekarang, dia merasa seperti pencuri yang tertangkap. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia terbatuk dan berkata, Baiklah, aku akan datang mencarimu nanti. Baiklah, Zhao Hao menjawab dengan kosong sebelum pergi. Qin Chuan melihat sosok Zhao Hao yang pergi dan menggelengkan kepalanya sedikit. Putra hedonis dari keluarga kaya ini pasti mendapat pukulan berat. Nyatanya, bukan hanya Zhao Hao. Ada terlalu banyak orang yang terkejut. Namun, kebanyakan orang hanya senang melihatnya. Mereka hanya iri pada Qin Chuan. Iri adalah keadaan pikiran ketika perbedaan kekuatan terlalu besar. Keadaan ini karena perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan nasib mereka tidak bersinggungan. Oleh karena itu, terhadap Qin Chuan dan yang lainnya, mereka hanya iri. Mereka tidak memasukkannya ke dalam hati. Tetapi ada beberapa orang yang tidak ingin mati. Mereka iri. Misalnya, beberapa keluarga aristokrat adalah orang-orang dengan status dan kekuatan. Orang-orang ini juga jenius. Mereka sangat memikirkan diri mereka sendiri dan tidak ingin kalah dari orang lain. Bahkan jika mereka tidak bisa melakukannya sekarang, mereka selalu merasa bisa mengungguli orang lain di masa depan. Orang-orang ini tidak hanya iri. Mereka lebih cemburu. Yang paling membuat pria iri bukanlah seberapa kuat dirimu. Tentu saja, kultivasi adalah alasan penting. Tapi hanya ada satu hal yang paling membuat pria iri. Wanita. Yaitu, jika seseorang memiliki kecantikan yang tak tertandingi, kecantikan yang tak tertandingi. Lagipula, kecantikan yang tak tertandingi itu langka. Jadi kecantikan seperti itu benar-benar membuat iri. Dan yang paling membuat pria iri adalah wanita. Tentu saja, berbeda jika itu adalah seorang fanatik seni bela diri. Tapi sekarang, kincuan telah menjadi sasaran kecemburuan. Kecemburuan adalah ketika Anda merasa bahwa Anda dapat mencapai level yang sama, tetapi Anda tidak melakukannya, dan orang lain melakukannya. Anda iri pada orang itu karena orang itu tampaknya tidak jauh lebih baik dari Anda. Tidak apa-apa untuk iri, tetapi begitu Anda iri, Anda akan memiliki pikiran jahat dan ide gila. Ada begitu banyak orang di Universitas Juzhou, dan ada banyak orang yang iri. Secara alami, beberapa orang akan memiliki pikiran jahat. Orang-orang ini berpikir akan lebih baik jika kincuan mati. Orang-orang sangat egois. Misalnya, jika mereka tidak dapat memiliki kecantikan atau harta karun yang tiada taraf, mereka lebih suka menghancurkannya daripada membiarkan orang lain memilikinya. Ini adalah hati orang yang egois, tetapi kebanyakan orang hanya memikirkannya. Tetapi beberapa orang akan bertindak ekstrim dan melompat keluar. Saat kincuan hendak berpisah dari Zauhan, sekelompok orang berjalan mendekat dan menghalangi jalan kincuan dan Zauhan. Taurus, apa artinya ini? Zauhan berkata dengan dingin. Zauhan, aku tidak di sini untukmu hari ini. Kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Aku di sini untuknya hari ini. Orang yang berbicara adalah pria di tengah. Dia sekuat banteng. Ketika kincuan memandangnya, dia menyadari bahwa dia adalah setengah binatang. Setengah dari darahnya adalah manusia, dan setengah lainnya adalah darah binatang roh Taurus. Binatang roh Taurus ini bukanlah iblis biasa. Itu adalah raja iblis, atau bahkan raja iblis atau kaisar iblis. Dikatakan bahwa dunia ini dipenuhi dengan manusia, iblis, dan makhluk abadi. Nyatanya, manusia juga manusia, makhluk abadi, dan iblis. Tapi selain itu, ada juga binatang buas, termasuk yang terbang di langit, berlari di tanah, dan berenang di air. Bahkan naga legendaris tidak bisa keluar dari kategori ini. Jadi sebenarnya, ada manusia dan binatang. Bagaimanapun, yang disebut abadi dan iblis adalah mata manusia, dan iblis adalah perpanjangan dari binatang buas. Setengah binatang itu sebenarnya adalah ras iblis primitif. Roh Taurus di depan mereka adalah setengah binatang, tetapi dia memiliki gen yang bagus. Dia memiliki tubuh yang kuat dari roh Taurus dan kecerdasan manusia. Tapi ada satu hal, roh Taurus bernafsu dan menyukai keindahan. Dia juga sangat sombong, jadi dia menyukai Dewi Luohua. Meskipun dia ditolak, dia tidak merasakan apa-apa. Lagi pula, dia tidak mendapatkan siapapun. Ditolak adalah suatu kehormatan baginya, dan dia bahkan memperlakukannya sebagai modalnya. Tapi penampilan Kincuan mengubah keberadaannya yang mulia menjadi sebuah lelucon, sebuah penghinaan. Jadi dia ingin mengolok-olok penghinaannya. Caranya adalah menyingkirkan Kincuan, atau setidaknya mengalahkan Kincuan. Hanya dengan begitu orang lain akan merasa bahwa Dewi Luohua telah melakukan kesalahan. Itu juga akan menunjukkan betapa kuatnya roh Taurus. Jadi dia menonjol tanpa ragu-ragu. Karakteristik lain dari roh Taurus adalah bahwa dia jujur dan berani. 2196. Kincuan memandangi roh Taurus, kau ingin melawanku. Roh Taurus mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada menghina, Kenapa? Anda tidak berani. Kincuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bukannya aku tidak berani, tapi kamu tidak pantas mendapatkannya. Orang lemah sepertimu benar-benar rentan. Roh Taurus sangat marah. Dia masih sangat bangga dengan kekuatannya. Meskipun dia tidak setingkat Tuan Mudafeng, perbedaannya tidak terlalu besar. Dia bahkan merasa bahwa dia tidak setingkat dengan Tuan Mudafeng. Dia adalah setengah iblis dan setengah ork. Dia sangat berbakat, dan garis keturunan atafistiknya sangat bagus. Saat bertarung, dia bahkan bisa bertarung dalam bentuk pertarungan Roh Taurus. Dia memiliki otak yang mirip dengan manusia dan kemampuan untuk berubah menjadi iblis yang sangat besar. Ini sangat menakutkan. Ras binatang berbeda dari ras iblis. Ras iblis bisa jadi manusia, atau mereka bisa jadi binatang iblis khusus yang bersifat psikis. Namun, ras binatang seperti ini. Masalah terbesar ras binatang adalah otak mereka. Mereka tidak cukup pintar, tetapi kekuatan tubuh mereka menutupi kekurangan otak. Tubuh ras binatang adalah yang terkuat. Apakah itu kekuatan serangan, kekuatan pertahanan, atau kecepatan, mereka adalah yang paling menakutkan. Dunia ini benar-benar dipenuhi dengan ribuan ras. Setelah memasuki area ini, tidak aneh lagi melihat ras apapun. Tidak hanya ras yang berbeda di tempat yang sama, tetapi juga sangat umum bagi mereka untuk menikah dan bersosialisasi. Ini membuat kincuan sangat emosional ketika dia tiba di sini. Karena Fusi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai level ini, dapat dikatakan bahwa sisi dunia ini sangat stabil. Nak, kamu sangat sombong. Mengapa kamu merasa bahwa kamu tidak terkalahkan setelah mengalahkan Tuan Muda Feng? Aku akan memberimu pelajaran hari ini, kata pria di sebelah roh Taurus sambil mencibir. Beri aku pelajaran, seorang pengecut sepertimu yang bahkan tidak bisa masuk seratus besar di Akademi Chuzhou. Apa hakmu untuk memamerkan taringmu dan mengayunkan cakarmu di sini? Apakah keluarga Anda membiarkan Anda mempermalukan diri sendiri di sini? Kincuan berkata sambil mencibir. Ah, aku akan membunuhmu. Pihak lain sangat marah. Dia bergegas menuju Kincuan, tetapi Kincuan tidak menganggap serius orang-orang ini. Orang-orang ini tidak mungkin lebih cepat darinya, jadi mudah baginya untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, kali ini, Kincuan mengeluarkan belati pembunuh naga lagi. Dia bahkan tidak repot-repot melemahkan lawan dan langsung mengoper. Kemudian, orang-orang ini mulai berteriak dengan gila, karena setiap kali Kincuan melewati tubuh mereka, bunga darah yang cerah akan mekar. Ceritan terdengar tak henti-hentinya. Kincuan berjalan santai di halaman, santai dan alami. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, tetapi dia tidak akan mengambil nyawa lawannya. Uh, uh! Darah berceceran di mana-mana, termasuk roh Taurus. Bahkan dia tidak terhindar. Mengaum. Roh Taurus sangat marah. Dia langsung memasuki bentuk pertarungannya. Seekor banteng emas besar muncul. Itu adalah keberadaan logam. Tubuhnya tebal dan kompak, dan dia dilindungi oleh cahaya kemasan di bagian luar dan benda seperti baju besi emas di bagian dalamnya. Di bawah perlindungan ganda, dia menyerang Kincuan. Hem. Kincuan tidak menyangka roh Taurus ini begitu kuat. Hanya pertahanan ini saja sudah cukup untuk membuatnya sakit kepala. Bentuk pertempuran ini sangat keras dan sangat tangguh. Tembakan cahaya kemasan di mana-mana. Langit dan bumi diselimuti cahaya kemasan, langsung menyelimuti sekeliling. Di dalam area ini, seseorang tidak dapat membuka mata mereka. Tentu saja, jika seseorang cukup kuat, seseorang dapat membuka matanya. Namun, jika seseorang tidak cukup kuat, membuka matanya dapat menyebabkan cedera atau bahkan kebutaan. Ini menunjukkan betapa menakutkannya cahaya kemasan ini. Kemampuan ini sangat berguna dalam pertempuran tim. Lagi pula, untuk prajurit pada level ini, penggunaan mata adalah yang paling penting. Jika mereka memiliki kekuatan yang sama dan salah satu dari mereka tiba-tiba buta, maka pihak lain dapat dengan mudah menghancurkannya dalam sepuluh gerakan. Sekarang cahaya kemasan menembak kemana-mana, jika prajurit biasa tidak buta, maka mereka hanya bisa menutup mata, yang akan sangat pasif. Cahaya kemasan adalah kemampuan jiwaras Taurus Spirit, dan itu juga merupakan keterampilan penting. Lagi pula, meski kamu cukup kuat untuk membuka mata, kamu tetap akan diganggu. Tidak hanya itu, cahaya kemasan ini memiliki jejak kemampuan penekan yang lemah. Selain itu, kemampuan roh Taurus akan meningkat pesat dalam cahaya kemasan. Dengan cara ini, kemenangan pertempuran akan sangat menguntungkan roh Taurus. Namun, meskipun roh Taurus sangat kuat, ia telah mengabaikan masalah, dan itu adalah belati pembunuh naga di tangan kincuan. Ini adalah belati pembunuh naga, sebuah eksistensi yang dikatakan mampu membunuh naga. Naga adalah eksistensi yang sangat menakutkan, pertahanan mereka benar-benar kebal. Bahkan prajurit dengan level yang sama tidak dapat menyakiti mereka sedikitpun. Hanya ada satu hal, yaitu belati pembunuh naga dan sabar pembunuh naga. Ini adalah bahan khusus yang sangat tajam. Ketajamannya sendiri tak tertandingi, dan bahannya istimewa. Itu memiliki pengekangan alami pada ras naga. Adapun ras binatang, ras iblis, dan bahkan manusia, mereka semua mendambakan garis keturunan naga, terutama ras binatang. Naga itu memiliki sembilan anak laki-laki, jadi ada banyak hal di dunia yang dikatakan memiliki garis keturunan naga. Tentu saja, kebanyakan dari mereka sangat pingsan, dan banyak dari mereka sangat pingsan sehingga hampir dapat diabaikan. Adapun roh tingkat tinggi seperti roh taurus, itu benar-benar memiliki garis keturunan naga di tubuhnya. Garis keturunan naga telah mencapai sekitar 5%. Ini sepertinya tidak banyak, tapi sebenarnya cukup banyak. Sebagian besar binatang iblis memiliki kurang dari 0,1% dari garis keturunan naga. Memikirkan 5% ini, itu menakutkan. Bukan itu saja, 5% sebenarnya adalah parit surgawi. Beberapa warisan naga, teknik penanaman naga, dan keterampilan bela diri semuanya memiliki persyaratan garis keturunan naga, dan persyaratan ini adalah garis keturunan naga tidak boleh lebih rendah dari 5%. Roh taurus sangat arogan. Faktanya, sebagian besar bukan karena dia adalah roh taurus, tetapi karena dia memiliki 5% garis keturunan naga. Namun, dia tidak tahu bahwa berbicara tentang garis keturunan naga, kincuan yang berdiri di depannya tidak dapat dikatakan memiliki terlalu banyak garis keturunan naga, tetapi dia masih memiliki 50%. Selain itu, itu adalah garis keturunan naga ilahi, yang jauh lebih kuat dari garis keturunan naga. Namun, sampai batas tertentu, tidak ada perbedaan antara 5% dan 50%. Kecuali jika mencapai 70% atau lebih, itu akan berbeda. Karena pada saat itu, bahkan level terendah dari laser dragon, jika mencapai 80% atau 90%, itu akan tetap menjadi laser dragon. Namun, itu akan menjadi keberadaan yang menakutkan dari spesies naga bertaring. Hanya ketika mencapai 100%, maka akan ada perubahan kualitatif dalam kekuatan segalanya. Tidak hanya beberapa kali peningkatan, tetapi 10 kali lipat, puluhan kali lipat, atau bahkan lebih. Itu akan menjadi level dan level yang sama sekali baru. Namun, dia tidak peduli dengan semua ini, karena sangat sulit untuk meningkatkan garis keturunan naga. Meski sudah mencapai 100%, masih ada peningkatan ranah. Lagi pula, bahkan naga murni memiliki yang kuat dan lemah. Ada perbedaan besar, ini adalah kekuatan garis keturunan dan wilayah garis keturunan. Kincuan selalu mencari. Sembilan naga ilahi adalah dasar dari peningkatan garis keturunan Kincuan. Selama dia meningkatkan sembilan dewa naga, dia bisa meningkatkan garis keturunan naga dewa. 2.197 Iblis Taurus tercengang Iblis Taurus tercengang karena belati pembunuh naga di tangan Kincuan dengan mudah menembus tubuhnya. Namun, Iblis Taurus sangat besar dan luka yang disebabkan oleh belati itu tidak besar. Namun, alasan mengapa belati pembunuh naga bukan hanya ketajamannya yang tak tertandingi, tapi juga kerusakannya. Untuk eksistensi dengan garis keturunan naga, rasa sakit setelah ditusuk sangat besar. Rasa sakit semacam itu tak tertahankan bahkan untuk seekor naga, apalagi keberadaan dengan sedikit garis keturunan naga. Cahaya kemasan tidak berguna melawan Kincuan. Bahkan jika Kincuan membuka matanya, itu tidak akan mempengaruhinya sama sekali. Bahkan jika dia menutup matanya, kesadaran Kincuan, Heavenly Dao Divine Sense, dapat membuatnya menangkap dengan jelas setiap detail di sekitarnya. Dia bahkan bisa melihat lebih jelas daripada dengan matanya. Setan Taurus sangat kesakitan sehingga air mata mengalir keluar. Meski lukanya tidak besar, sangat menyakitkan sehingga tubuh besarnya tidak bisa berdiri dengan mantap. Puff Puff! Dua pukulan lagi, setan Taurus bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tubuhnya yang besar berada di ambang kehancuran. Ledakan. Kemudian, di bawah tatapan banyak orang, pria besar Kikuk ini jatuh begitu saja dan berubah menjadi wujud manusia. Namun, dia masih sangat kesakitan sehingga dia hanya bisa gemetar. Kincuan menyimpan belati pembunuh naga. Dia merasa sangat baik sekarang. Kombinasi langkah Dao Ilahi dan Dao Agung terlalu bagus. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya sangat menakutkan sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Namun, pertarungan yang berulang hari ini membuatnya menerima fakta. Saat ini, kekuatan tempurnya sangat kuat. Jika dia bisa menerobos ke alam kaisar abadi, kekuatan tempurnya mungkin akan menghancurkan bumi lagi. Memikirkan hal ini, Kincuan sangat bersemangat. Namun, dia mungkin tidak akan bisa melakukannya dalam minggu ini kecuali ada kemungkinan. Jika dia memakan zauhan dan berkultivasi ganda dengan tubuh yinyangnya, dia seharusnya dapat menerobos ke alam kaisar abadi secara langsung. Saat ide ini muncul, Kincuan sedikit terpanah. Dia dengan paksa menekan ide ini di dalam hatinya. Dia tidak bisa membiarkan keinginannya berkembang. Jika dia berkompromi kali ini, dia masih akan berkompromi lain kali dan menghibur dirinya sendiri. Secara bertahap, dia akan menempuh jalan mengejar kekuatan dengan cara apapun. Inilah artinya menjadi iblis, iblis sejati. Oleh karena itu, Kincuan tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia secara paksa menghapus pikiran menggoda ini dari benaknya. Melihat ekspresi Zhao Han hari ini, jika dia mengungkitnya, dia mungkin tidak bisa menolaknya. Selama dia memaksanya, dia seharusnya bisa melakukannya. Juga, Kincuan memiliki keinginan yang kuat untuk tubuhnya. Keinginan ini tertanam di tulangnya. Itu adalah naluri, kecocokan yang dibuat di surga. Zhao Han adalah seorang gadis dan sulit baginya untuk menolak. Selain itu, ini adalah pria yang ditakdirkan bersamanya, setidaknya menurut pendapatnya. Kincuan berbalik dan menatap Zhao Han. Untuk beberapa alasan, tubuh Zhao Han sedikit bergetar. Dia bahkan menundukkan kepalanya sedikit, sedikit khawatir. Kincuan tahu apa yang dia khawatirkan, tetapi dia tidak tahu bahwa Zhao Han tidak hanya khawatir, tetapi juga sedikit berharap. Dibandingkan dengan kekhawatiran, dia bahkan lebih berharap. Lagi pula, jika itu terjadi, bukankah itu akan lebih menyakitinya? Dia sangat berkonflik dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak bisa mengatakannya karena dia takut Kincuan akan berpikir bahwa dia bukan gadis yang baik. Dia semurni es dan sebersih batu giyok. Dia bukanlah seseorang yang mengejar cinta antara pria dan wanita. Nyatanya, dia bahkan tidak memiliki banyak pemikiran tentang masalah antara pria dan wanita. Apa yang dia inginkan adalah kekuatan. Oleh karena itu, dia ingin Kincuan mengungkitnya. Bahkan jika mereka berdua bisa bersama untuk waktu yang singkat, itu sudah cukup. Namun, dia tidak bisa mengatakannya karena dia sangat pintar dan tahu orang seperti apa Kincuan itu. Oleh karena itu, dia tahu bahwa jika dia berbicara, itu mungkin menjadi bumerang. Kincuan memandang Zhao Han dan tidak begitu mengerti. Namun, dia tahu bahwa gadis ini setidaknya bersih dan menghargai diri sendiri. Bagaimanapun, dia masih perawan saat ini. Setan Taurus dan yang lainnya sudah pergi dengan tergesa-gesa. Banyak orang di sekitar mereka menunjuk dan berdiskusi. Beberapa mengatakan bahwa Setan Taurus dan yang lainnya adalah pengecut, tetapi itu juga menunjukkan betapa kuatnya Kincuan. Ini juga membuktikan bahwa Kincuan telah mengalahkan Tuan Muda Feng. Banyak orang yang meragukan apakah Kincuan dapat mengalahkan Tuan Muda Feng sekarang mempercayainya. Namun, Kincuan tidak merasakan apa-apa. Tidak masalah baginya apakah dia percaya atau tidak. Ini hanya tempat baginya untuk tinggal untuk waktu yang singkat. Namun, dia tidak tahu berapa lama dia akan tinggal. Karena itu, semuanya terserah takdir. Tujuan terbesar datang ke sini adalah membuka gerbang lingkaran ini dan memasuki lingkaran ini. Kemudian, melalui lingkaran ini, dia akan memasuki lingkaran yang lebih besar. Ini karena ini adalah satu-satunya cara dia bisa menuju ke sembilan langit lebih cepat. Dia ingat bahwa dia telah melihat Cusi dan Kingsu terakhir kali. Namun, dia tidak melihat mereka selama beberapa hari terakhir. Mutiara yang hilang hanya bisa digunakan sebulan sekali. Sepertinya dia harus menemukan cara untuk menaikkan levelnya. Dengan begitu, dia akan bisa lebih sering melihat Cusi dan Kingsu. Namun, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya karena Missing Space memiliki banyak keterbatasan. Kedua belah pihak harus merindukan satu sama lain pada saat yang sama, dan itu harus menjadi rindu yang sangat mendalam. Hanya dengan begitu mereka dapat berkomunikasi satu sama lain melalui mutiara yang hilang dan memasuki ruang yang hilang. Harta karun ini sangat menakjubkan. Selain itu, ketiga mutiara yang hilang ini juga bisa memanggil klon dewa perang. Ketika datang ke Kincuan, dia bisa memanggil klon God of War. Namun, Kincuan tidak tahu klon God of War seperti apa yang bisa dia panggil. Namun, meskipun dia bisa memanggilnya sekarang, dia tidak ingin mencobanya. Ini karena dia mungkin bisa menggunakannya selama konferensi seni bela diri seminggu kemudian. Ini adalah salah satu kartu trufnya. Lagi pula, lawan-lawannya memiliki trik tak berujung di lengan baju mereka. Ketika saatnya tiba, ini juga akan menjadi salah satu kartu trufnya. Kincuan menghela nafas sedikit dan berkata kepada Zhao Han, ikut aku. Untuk beberapa alasan, Kincuan masih tidak tahan melakukannya. Dia tidak tahu kenapa, tapi ini mungkin pengaruh karma fisik. Dia merasa telah meremehkan daya tarik karma fisik. Dia bahkan merasa jika dia terus berinteraksi dengannya, sesuatu mungkin terjadi. Zhao Han mengikuti Kincuan ke halaman kecilnya. Zhao Han sebenarnya sangat gugup. Meskipun dia tidak pernah memikirkan hubungan antara pria dan wanita, dia tahu. Apalagi, interaksi fisik antara dia dan Kincuan sudah ditakdirkan. Selain itu, itu akan membawa manfaat besar. Dia sangat rumit. Dia tidak memiliki banyak keinginan, tapi dia juga seorang gadis normal. Dia juga merindukan keindahan cinta, tetapi dia juga akan merasa bingung ketika memikirkan tentang hubungan antara pria dan wanita. Sekarang, dia telah bertemu musuh bebuyutannya. Dia menginginkan kekuatan, tetapi dia juga merindukan cinta. Oleh karena itu, ketika dia bertemu Kincuan, dia tidak bisa tetap tenang. Karena dia merasa ini mungkin kesempatan terakhir dalam hidupnya. Dia harus memahaminya. Namun, dia juga tahu bahwa lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan. Karena pihak lain adalah Kincuan, dia berbeda dari orang biasa. Duduk, Kincuan menuangkan teh. Dia duduk di bawah pohon willow yang menangis di tepi kolam di halaman. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, dan udaranya harum. Juga, wanita di hadapannya sangat cantik, tidak kalah dengan luohua. Keduanya sebenarnya tidak memiliki bahasa yang sama. Mereka bahkan tidak banyak bicara dari awal hingga akhir. Namun, terlalu canggung untuk tidak berbicara saat ini. Kincuan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Mengapa kamu tidak ingin orang lain mengetahui jenis kelaminmu? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. 2198 Zauhan tidak menyangka Kincuan akan menanyakan pertanyaan ini. Dia terkejut, tapi dia tersipu saat menyebutkan jenis kelaminnya. Menurut pendapat Zauhan, Kincuan dapat mengetahui jenis kelaminnya karena dia telah merebut hatinya hari itu. Dia berkata dengan lembut, itu karena fisikku. Aku tidak ingin masalah. Aku tidak pernah memikirkan laki-laki dan perempuan. Bagaimana dengan sekarang? Kincuan bertanya dengan serius. Zauhan menghela nafas pelan, apakah kamu ingin mendengar kebenaran? Ayo bohong dulu. Orang lebih mudah menerima kebohongan, kata Kincuan. Bisakah aku mengerti apa yang kamu katakan? Bukannya kamu tidak punya perasaan padaku. Mata Zauhan berbinar. Setelah mengatakan itu, dia tersipu. Sepertinya dia terlalu tidak sabar. Apa pendapat Kincuan tentang dia seperti ini? Jadi, Zauhan sedikit menundukkan kepalanya. Wajahnya memerah. Bahkan daun telinganya berwarna merah muda dan lembab. Itu sangat menggoda. Kincuan menatapnya. Tubuhnya secara naluriah membuatnya berkata tanpa daya, kamu harus tahu apa yang ada di antara kita. Itu karena fisik kita. Kamu harus tahu apa itu laki-laki. Zauhan mendengar kata-kata Kincuan dan mengangkat kepalanya dengan senyum tipis di wajahnya. Apakah kamu tidak ingin mendengar kebohongan? Kebohongan adalah aku menyukaimu, sangat menyukaimu. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Kincuan tersenyum. Bagaimana dengan kebenarannya? Saya ingin mendengarnya. Sebenarnya aku tidak pernah ingin menemukan seorang pria. Tapi aku bertemu denganmu. Bagiku, itu adalah takdir. Kau satu-satunya cahaya antara pria dan wanita. Sejak hari itu, kita mungkin tidak membutuhkan cinta. Saya hanya tidak ingin menyesal. Saya ingin meninggalkan kenangan yang berbeda dalam hidup saya yang panjang. Kincuan menatapnya. Mengapa kamu harus melakukan ini? Tidak perlu. Aku tidak menangis sama sekali. Kadang-kadang, jika kamu melihat masalahnya terlalu jelas, tidak ada keindahan di dalamnya. Mungkin rugi, tapi aku tidak ingin menjadi batu tulis kosong, Zauhan berkata dengan serius. Kincuan tahu apa yang dibicarakan Zauhan. Itu terlalu inspiratif. Cinta Zauhan pasti tidak akan sempurna. Karena tanpa cinta, itu mungkin menjadi hubungan yang paling intim. Secara fisik seharusnya begitu, jadi itu bukan hal yang baik, tapi dia sepertinya tidak kosong. Pada titik ini, pikiran Kincuan goyah. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak bisa membiarkan keinginannya mengendalikan dirinya. Tapi sekarang kedua belah pihak bersedia, seharusnya tidak dihitung, kan? Namun, Kincuan tidak tahu apakah itu dihitung atau tidak. Tapi sekarang, hatinya yang teguh terguncang, sangat keras. Lagipula, siapa yang bisa menolak kecantikan seperti itu yang dikirim ke depan pintu mereka? Kecantikan ini masih sangat bermanfaat baginya. Tidak dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai surga dalam satu langkah, tetapi itu jelas merupakan terobosan besar. Dengan kata-kata Zhao Han, yang dia butuhkan hanyalah agar Kincuan mengatakan sesuatu. Selama dia mengangguk, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan kecantikan tiada taraf ini. Adalah bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak tergoda. Dia adalah pria normal, dan dia sudah lama tidak makan daging. Namun, dia tidak tahu apa yang ditekankan oleh hatinya. Dia menolak persatuan tanpa cinta semacam ini. Ini adalah rintangan yang tidak bisa diatasi oleh Kincuan. Adapun wanita ini, dia menyukainya. Dia menyukai kecantikan dan fisiknya. Namun, dia tidak memiliki cinta seperti itu. Itu karena hari pertama. Bukan karena dia pelit. Mungkin ini rintangan, tapi bukan yang besar. Namun, rintangan semacam ini tidak terlalu besar, tetapi sulit untuk dilepaskan. Dia tidak tahu apa yang harus ditekankan, jadi dia mengalami pergulatan batin yang intens. Hati Zhao Han juga berantakan. Dia sedikit menyesal. Dia telah memaksa Kincuan ke dalam situasi di mana dia tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa memutuskannya. Jika dia lulus hari ini, Zhao Han tahu bahwa dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Sekarang, dia tidak punya pilihan dan tidak ada jalan keluar. Dia hanya bisa menunggu Kincuan untuk menyatakan pendiriannya dan Kincuan membuat keputusannya. Adalah bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak gugup. Dalam hatinya, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak mencintainya karena fisiknya. Dia tidak ingin meninggalkan penyesalan padanya. Ini adalah takdirnya. Tidak ada salahnya mengikutinya. Itu sebabnya dia membuat pilihan ini. Kincuan terus menatap Zhao Han. Dia melihat wajah Zhao Han pucat. Terlihat jelas bahwa dia sangat gugup. Ini berarti bahwa cinta bukanlah hal yang tidak penting baginya seperti yang dikatakannya. Dia adalah gadis normal. Mustahil baginya untuk tidak menantikan cinta. Hanya saja dia terlalu luar biasa. Namun, Kincuan merasa tidak ada alasan baginya untuk jatuh cinta padanya. Lagi pula, mereka berdua memiliki terlalu sedikit kontak. Ini membuat Kincuan sangat bingung. Mungkinkah dia jatuh cinta padanya pada pandangan pertama? Kincuan tidak ingin bertanya apa yang dia katakan bisa benar dan salah. Namun, Kincuan tahu bahwa kombinasi dari dua jawaban itu mungkin merupakan jawaban yang paling jujur. Kincuan masih berjalan mendekat dan bertanya dengan lembut, kamu tidak akan menyesal. Aku tidak mau, kata Zhao Han sambil tersenyum. Kamu tidak ingin mengosongkan, tapi aku tidak ingin kamu menyesal. Apa yang harus kita lakukan? Kincuan bertanya. Kejar aku kalau begitu, biarkan aku merasakan semua yang seharusnya dirasakan seorang gadis. Mata Zhao Han bersinar saat dia melihat Kincuan. Kincuan tertegun. Namun, saat ini, melihat gadis cantik ini, dia tidak tahu mengapa hatinya melunak. Dia gadis yang baik, dia mungkin membuat kesalahan pertama kali tapi dia pasti punya alasannya sendiri. Baiklah, aku akan mengejarmu. Kamu tidak bisa menyetujuinya terlalu cepat. Kincuan tersenyum. Kincuan, pada hari pertama, ketika aku menyerangmu, gerakan itu akan menyebabkan kerusakan yang sama tidak peduli siapa yang kutabrak. Itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan tubuh fisikmu untuk menerima pukulan. Zhao Han berkata dengan lembut. Kincuan tertegun. Dia tidak berpikir bahwa itu akan menjadi seperti ini. Namun, hal yang telah lama mengganggunya telah menghilang. Namun, mengapa dia tidak mengatakannya sebelumnya? Apakah dia terlalu picik sekarang? Tanpa obsesi ini, semuanya tampak telah berubah. Sebenarnya, dia memiliki obsesi ini sebelumnya dan Kincuan telah memutuskan untuk mengakuinya. Kincuan tidak tahu bahwa Zhao Han juga memiliki obsesi. Oleh karena itu, dia tidak mengatakannya sampai Kincuan dengan senang hati menyetujui dan memaafkannya untuk sekali itu. Baru kemudian dia memberitahu alasannya. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kincuan bertanya. Aku juga seorang gadis. Ini adalah harga diriku yang terakhir. Sekarang, untukmu, aku akan melepaskannya. Zhao Han berkata dengan lembut. Kincuan memandang Zhao Han. Pada akhirnya, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap kepalanya. Ayo pergi. Aku akan memberimu pengalaman yang berbeda. Pengalaman ini membuat Zhao Han tidak bisa tetap tenang. Itu karena Kincuan memegang tangannya dan berjalan di sekitar sekolah. Sepanjang jalan, siapa yang tahu berapa banyak orang yang jatuh ke tanah. Wajah Zhao Han sangat merah. Itu adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak berani melihat siapapun dan hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengikuti Kincuan. Bahkan lehernya merah. Namun, dia tidak berjuang bebas. Bahkan, dia bahkan memegang rat tangan Kincuan. F.A.S.T. Apa yang baru saja aku lihat? Kincuan memegangi Zhao Han. Apa yang terjadi? Aku ingin tahu apakah Zhao Han itu laki-laki atau perempuan. Saya juga ingin tahu. 2.199 Kamu yang konyol. Bahkan jika Zhao Han adalah seorang pria, akan ada banyak pria yang menyukainya. Siapa yang memberitahumu bahwa dia harus seorang wanita? Itu benar. Lagi pula, jika Kincuan tertarik pada pria dan wanita, dia hanya berusaha menjadi pintar. Wajah Zhao Han merah dan bahkan ada lapisan merah jambu di lehernya. Ini karena dia pemalu. Dia seharusnya perempuan. Pria lebih pemalu daripada wanita. Ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa Zhao Han adalah seorang wanita. Mengapa kamu peduli apakah Zhao Han adalah laki-laki atau perempuan? Apa bedanya? Kita hanya perlu tahu bahwa Zhao Han dan Kincuan bersama. Mengapa kita perlu tahu bahwa Zhao Han dan Kincuan bersama? Apa hubungannya dengan kita? Setelah mengejutkan banyak orang, Kincuan menarik Zhao Han ke Lover's Lake. Wajah Zhao Han semakin memerah karena dia tahu tempat apa ini. Ini adalah tempat khusus di sekolah. Hanya pria dan wanita yang akan datang ke sini. Yang paling penting, ini adalah tempat untuk bertemu pria dan wanita. Banyak orang berhubungan seks di alam liar di sini, meninggalkan keringat dan air mani yang tak terhitung jumlahnya. Hati Zhao Han bingung. Lagi pula, dia merasa tidak pantas datang ke sini. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya baginya. Dia berkata dengan lembut, bisakah kita tidak melakukannya di sini? Kincuan tertegun. Mengapa? Matahari sudah terbenam. Meskipun langit masih cerah, malam akan segera tiba. Mengapa? Kincuan tertegun. Ini pertama kalinya. Bisakah kita menemukan kamar? Zhao Han menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Kincuan tertegun. Setelah mengetahui apa yang dia pikirkan, dia mencubit hidungnya yang seputih salju, seperti batu biok, merasa kesal sekaligus geli. Mengapa otak kecilmu penuh dengan hal-hal yang tidak sehat? Siapa bilang kita akan melakukannya di sini? Aku takut orang lain akan melihat kita. Kalau begitu, aku akan menderita kerugian besar. Wajah Zhao Han semakin memerah. Dia telah salah mengerti maksudnya. Namun, dia mengucapkan kata-kata itu, membuatnya merasa sedikit malu. Namun, Kincuan memeluknya. Bukannya aku tidak ingin memakanmu, tapi aku tidak tahan untuk langsung memakanmu. Aku ingin kamu merasakan apa yang dirasakan gadis-gadis lain. Bukankah kamu berjanji padaku untuk tidak setuju begitu cepat? Bocah busuk, kau sangat jahat. Sialan, Zhao Han sangat malu sehingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Dia dengan lembut memukul generasi muda Kincuan. Kata-katanya berbeda dari sebelumnya. Dia marah, marah, dan malu. Tingkah laku kekanak-kanakan seperti ini membuat Kincuan sangat senang, tapi kali ini, ada gerakan tidak jauh. Karena di tempat mereka berdiri, ada tempat yang sangat tersembunyi tidak jauh di bawah mereka. Tempat itu tersembunyi, tapi mereka bisa melihatnya dengan jelas dari tempat mereka berdiri. Namun, pihak lain tidak bisa melihat mereka. Sebelum mereka berdua bisa mengatakan apapun, sebuah pemandangan muncul di depan mata mereka. Begitu mereka tiba, pria itu melepas pakaiannya, sedangkan wanita itu berlutut di depan pria itu dan mulai merokok. Adegan ini terlalu mengejutkan. Tertangkap basah, itu jelas ditampilkan di depan mereka berdua. Zauhan tercengang. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Hal itu menjijikkan, tetapi wanita itu kembali ke akal sehatnya, Zauhan mengalihkan pandangannya dengan wajah memerah. Meremas kepelukan Kincuan, tubuhnya menegang. Saat ini, mereka sudah memasuki topik utama dan mulai bertarung secara nyata. Meskipun Zauhan tidak bisa melihatnya, teriakannya sangat jelas. Selain itu, terdengar juga suara dua orang yang sedang berbicara. Apa yang mereka katakan sangat gegabuh, yang membuat Zauhan menutupi telinganya dengan tangannya. Dia terlihat sangat imut, jadi Kincuan menariknya begitu saja. Di tengah jalan, Kincuan menatap Zauhan yang masih tersipu, dan berkata, apakah kamu masih ingin menjadi wanitaku? Zauhan berkata dengan lembut, menjijikkan sekali. Apakah itu benar-benar menjijikkan? Kincuan tersenyum. Milikmu tidak menjijikkan, suara Zauhan sangat lembut. Kincuan tiba-tiba merasakan sedikit darah mengalir ke kepalanya. Dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kepuasan yang dia rasakan saat itu benar-benar tak terlukiskan. Benar-benar, Kincuan berkata dengan penuh semangat. Jangan tanya, Bajingan. Zauhan sangat malu sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu mengapa dia mengatakan itu sebelumnya. Dia berkata bahwa dia tidak menjijikkan, tetapi jika dia ingin dia melakukan hal yang sama, apa yang harus dia lakukan? Hatinya benar-benar kacau. Kincuan sangat senang. Melihat sikap gadisnya yang pemalu, dan kalimat yang dia ucapkan secara tidak sengaja membuat seorang pria sangat puas. Dia benar-benar cantik, tipe cantik yang secara tidak sengaja memancarkan persona yang fatal. Tanpa sadar, Kincuan merasa bahwa mereka berdua sudah sangat dekat. Apakah kamu tahu apa namanya? Kata Kincuan sambil tersenyum. Jangan katakan itu. Zauhan dengan lembut menginjak kaki Kincuan. Itu disebut memainkan seruling. Bagaimana mungkin Kincuan tidak mengatakannya? Kesempatan yang sangat bagus, jika dia tidak mengatakannya, dia akan mengecewakan dirinya sendiri. Kincuan, kamu juga bajingan besar. Zauhan tidak menyangka Kincuan juga akan memiliki sisi seperti itu, sisi bajingan, tapi dia tidak membencinya. Dia bahkan melompat-lompat dengan lega. Dia agak menyukai Kincuan saat ini. Santai dan bebas, saat ini dia merasa seolah-olah telah menjadi gadis biasa. Bermain dan bermain dengan kekasihnya. Ketika mereka kembali, langit sudah gelap. Dia dan Kincuan kembali ke halaman kecil. Kincuan juga memiliki Xiao Yuan Zi mandiri sekarang. Ini adalah peraturan sekolah. Ada orang yang kuat, dan jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda bisa merebutnya. Zauhan ingin kabur, tapi dia ditarik kembali oleh Kincuan. Kenapa? Kamu ingin melarikan diri? Kincuan, aku lelah, aku ingin tidur. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis. Dorongan dari sebelumnya telah berlalu, tetapi sekarang dia memikirkannya, dia masih merasa tidak nyaman, jadi dia ingin kembali dan menenangkan diri. Kincuan tersenyum, tentu, tapi kau harus berjanji sesuatu padaku. Apa itu? Zauhan buru-buru bertanya. Cium aku, kata Kincuan sambil tersenyum. Zauhan tersipu, tetapi dia tahu bahwa jika dia ingin kembali, dia harus mengambil inisiatif untuk menciumnya. Dia belum pernah melakukannya sebelumnya, jadi ini jelas merupakan tantangan besar baginya. Namun, dia tidak menolaknya di dalam hatinya. Dia menggertakkan giginya, memejamkan mata, dan mencondongkan tubuh ke arah wajah Kincuan. Kincuan tidak bisa menahan tawa. Ini benar-benar seorang gadis yang tidak tahu apa-apa. Untuk berpikir bahwa dia memiliki konstitusi yin yang. Orang harus tahu bahwa fisik seperti ini adalah yang paling cocok untuk mengolah daoyin dan yang, termasuk kultivasi ganda. Begitu dia menciumnya, Kincuan memeluknya. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut memegang bagian belakang kepalanya dari belakang. Ciuman ini adalah ciuman yang dalam. Harum, harum, lembut, dan halus. Kincuan merasakan payudara lembut dan lembut zauhan yang pasti bisa membuat jiwa dan tulang seseorang meleleh. Setelah serangkaian hirup ikut mengisap dan menelan, dia minum cukup banyak air liur. Ini mungkin terdengar menjijikan, tetapi tidak mencium air liur pihak lain. Kincuan tidak hanya makan dengan gila-gilaan, dia bahkan mengeluarkan suara yang membuat imajinasi seseorang menjadi liar. Ini menyebabkan seluruh tubuh zauhan lemas. Zauhan lari dengan wajah merah. Kincuan tahu bahwa dia harus memberinya waktu untuk penyangga. Dia tidak tahu apakah dia akan memakan zauhan selama pertukaran seni bela diri. Juga, haruskah dia pergi ke klan zau untuk bertanya. 2.200. Terkadang, orang-orang memang seperti itu. Sederhananya, itu adalah prinsip dan ketekunan. Terus terang, itu adalah kontradiksi diri. Ada jalan pintas di depannya, dan itu adalah jalan pintas ortodoks. Selama dia mengambilnya, semuanya akan tercapai, tetapi dia ragu-ragu. Sekarang, Kincuan tidak memilih untuk mengambil jalan lain. Selama dia bersama zauhan selama tujuh hari, dia tidak akan menyimpang dari jalan ini. Jika zauhan tidak setuju dan Kincuan menggunakan metode buruk untuk meningkatkan kultifasinya, maka itu adalah kesalahan Kincuan. Ini adalah jalan iblis, metode kultifasi yang tidak bermoral. Tapi sekarang Zauhan bersedia, dia masih tidak mengambil jalan ini. Sejujurnya, Kincuan sedikit membenci dirinya sendiri. Anda mengatakan bahwa ada simpul di hati Anda, tetapi simpul di hati Anda sudah dilepaskan. Selain itu, tidak perlu mengejar simpul di hatimu, seperti yang dilakukan Yuan Su. Ini sama. Mungkin ada alasan, tetapi di mana kebenarannya. Jika kamu bisa memaafkan Yuan Su, kenapa kamu tidak bisa memaafkan Zauhan? Yuan Su melakukannya karena dia tidak bersalah, dan Zauhan melakukannya untuk kakaknya. Kincuan memikirkannya. Jika itu dia, jika keluarganya diganggu, dia juga akan membantu. Jadi, mengapa dia memasukkannya ke dalam hati? Jika dia mengingatnya dan memikirkan sesuatu, bukankah itu berarti dia peduli pada Zauhan? Dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak menyukainya. Kenapa dia tidak menyukainya? Jika dia tidak menyukainya, mengapa dia harus melakukan ini? Semua orang menyukai keindahan. Kincuan adalah pria normal, dan normal baginya untuk menyukai wanita. Akan tidak normal jika dia tidak menyukai wanita. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia merasa bersalah karena tidak adil terhadap wanita. Tapi di dunia ini, pria yang kuat tidak memiliki banyak wanita, terutama di keluarga besar. Semakin kuat mereka, semakin sulit bagi mereka untuk memiliki anak. Jika mereka hanya memiliki satu wanita, mereka pasti akan punah. Ini juga salah satu alasan mengapa mereka semua laki-laki. Tentu saja, pria yang kuat akan memiliki banyak wanita. Menggelengkan kepalanya, Kincuan tahu bahwa dia pasti akan bersama Zhao Han. Belum lagi yang lainnya, fisik mereka saja sudah cukup. Ini adalah takdir, itu adalah sesuatu yang orang tidak bisa singkirkan dalam hidup mereka. Bahkan jika kamu mengatupkan gigi dan bertarung, pada akhirnya itu akan sia-sia. Pada saat yang sama, Zhao Han, yang telah kembali ke tempatnya sendiri, merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia sedikit khawatir ketika memikirkannya hari ini. Daftarnya terlalu besar, semakin dia memikirkannya, semakin dia tersipu. Terutama apa yang dia lihat dan apa yang dia katakan. Sekarang dia memikirkannya, wajahnya terasa panas, tetapi dia tidak tahu mengapa dia begitu bahagia di dalam hatinya. Saat itu, jantungnya benar-benar berdetak seperti rusa. Perasaan seperti ini sangat indah. Dia juga pernah mendengarnya di buku. Lagi pula, banyak orang bernyanyi tentang keindahan cinta dan perasaan terharu. Banyak orang rela mengorbankan segalanya demi mengejar cinta mereka. Ada terlalu banyak cerita, dan bahkan ada beberapa legenda tentang keabadian. Itu semua adalah kisah cinta, yang menunjukkan betapa indahnya cinta itu. Hari ini, dia juga merasakan sesuatu. Perasaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditukar dengan hal lain. Sekarang dia telah menemukan sesuatu seperti ini, dia harus menghargainya dan mempertahankannya. Karena itu, dia dengan berani mengambil langkah ini. Bahkan jika dia gagal, dia tidak akan menyesalinya. Dia memperjuangkannya, karena dia tahu bahwa jika dia tidak memperjuangkannya, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan lagi. Kamu benar-benar musuhku, Zhao Han berkata dengan lembut dengan senyum malu di wajahnya. Pada saat yang sama, di halaman lain, seorang pemuda sangat tertekan. Zhao Hao. Hari ini, dia melihat saudara perempuannya dan Kincuan bersama. Dia bukan orang idiot, dia tahu bahwa saudara perempuannya telah jatuh cinta pada bocah ini. Dia tidak menyukai Kincuan, dia sangat tidak menyukainya. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia sangat membencinya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia telah merebut gadis yang ingin dinikahi Kincuan. Dia akan sangat bahagia, sangat bangga, dan hatinya akan puas. Tapi melihat sekarang, itu tidak seperti itu sama sekali. Jiang Ran-Ran sangat cantik, tetapi dibandingkan dengan Luo Hua, dia masih 100 ribu mil jauhnya. Dibandingkan dengan saudara perempuannya, dia juga 100 ribu mil jauhnya. Tapi sekarang, kedua gadis ini telah jatuh cinta pada Kincuan. Sebelumnya, dia telah merebut Jiang Ran-Ran. Di mata Zhao Hao, dialah yang merenggut Jiang Ran-Ran, merebut wanita yang dicintai Kincuan dari tangannya. Hal ini sengaja disebarkan olehnya. Banyak orang mengetahuinya, dan dia juga bangga akan hal itu. Banyak orang membicarakannya, dan Kincuan juga mendengarnya. Tapi Kincuan tidak mengambil hati. Lagi pula, dia tidak menyukai Jiang Ran-Ran, dan tidak ingin melakukan apapun padanya. Kincuan tidak peduli dengan orang-orang seperti Zhao Hao, dan dia tidak peduli untuk memprovokasi dia. Tapi tamparan di wajah datang terlalu cepat, terlalu keras. Luo Hua melemparkan dirinya ke pelukan Kincuan di depan umum. Luo Hua adalah dewa, Dewi Luo Hua, wanita tercantuk di Universitas Juzhou. Bahkan keberadaan seperti itu telah melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, apa itu Jiang Ran-Ran? Mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Belum lagi hal-hal lain, sekarang tidak ada yang mengira Kincuan menyukai Jiang Ran-Ran. Lagi pula, di mata semua orang, memiliki Dewi Luo Hua sudah cukup. Jika dia masih memiliki wanita lain, maka pria ini akan berdosa dan tidak termaafkan. Karena itu, Zhao Hao telah kehilangan seluruh wajahnya. Belum lagi apakah Luo Hua asli atau tidak, meskipun itu nyata, itu hanya sepatu rusak yang diambil dari tangan Kincuan, dan dia memperlakukannya seperti harta karun. Tapi sekarang, masalah antara Kincuan dan Zhao Han telah tersebar luas. Bahkan ada orang yang memastikan bahwa Zhao Han adalah seorang wanita. Ini dari Zhao Hao. Karena dia memanggil saudara perempuan Zhao Han, itu salah bicara. Persis seperti itu, Badai mulai lagi. Lagi pula, Zhao Han adalah seorang Dewi yang tidak kalah dengan Luo Hua. Keluarganya bahkan lebih baik, dan dia juga seorang jenius. Dan Zhao Hao menjadi lelucon lagi. Kali ini, dia menyambar sepatu rusak seseorang. Tentu saja, menurut apa yang dikatakan Zhao Hao, dialah yang merebut Jiang Ran-Ran Kincuan. Sebenarnya, tidak ada yang percaya bahwa Zhao Hao adalah orang yang merebut Jiang Ran-Ran, karena tidak ada yang mengira Kincuan akan menyukai Jiang Ran-Ran. Sekarang, bahkan saudara perempuannya yang seperti Dewi telah mengikutinya. Sebelumnya, dia hanya ingin mempermalukan keluarga Ran, siapa yang lebih malu sekarang. Kincuan tidak mencolok, dan tidak mengungkapkan apapun. Dia tidak hanya merayu Dewi Luo Hua dan Zhao Han, dia juga mengalahkan Tuan Muda Feng dan yang lainnya. Dalam waktu singkat, dia menjadi orang paling terkenal di Akademi Chuzhou. Bahkan banyak tetua dan guru tahu tentang dia. Banyak orang iri pada Kincuan. Keberuntungannya dengan wanita benar-benar terlalu bagus. Beberapa orang kuat di Akademi telah berpikir untuk menggunakan beberapa trik, tetapi kemampuan Dewi Luo Hua terlalu kuat, dan mereka tidak dapat melakukan apapun. Dan tidak ada yang tahu apakah Zhao Han adalah pria atau wanita. Beberapa orang tidak peduli dengan gender, lagi pula, Zhao Han bisa membunuh semua orang. Tapi Zhao Han adalah anggota keluarga Zhao, dan tidak ada yang berani melakukan apapun. Selain itu, kemampuan Zhao Han juga tak terduga. Sekarang, Zhao Han memang seorang wanita. Ini membuat banyak orang cemburu pada Kincuan, dan mereka ingin membunuhnya dan menggantikannya. selamat menikmati. selamat menikmati.